Menjelang waktu buka puasa, sejumlah warga di dusun kebonduren desa Kenongorejo kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun, dikejutkan dengan banjir bandang, pada Senin, 1 April 2024. Salah satu warga setempat, Agus Wahono menuturkan, peristiwa tersebut berawal dari guyuran hujan deras sekitar pukul 14 waktu setempat. Menurutnya, sekitar 10 rumah rusak akibat diterjang banjir bandang. Saat ini dirinya sedang jaga-jaga di rumah, guna antisipasi peristiwa susulan. Sementara kepala desa Kenongorejo, Tatang Heru Purnomo menambahkan, sekitar 4 RT ini terkena imbas dari banjir bandang. Dia menilai, banjir ini luapan dari sungai kebonduren, tepatnya aliran air dari hulu kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akibat banjir ini apa? Tapi untuk pastinya saya besok akan turun ke sini karena cuaca ikhmat, karena gelap. Mungkin saya besok akan memastikan lagi solusi agar ini tidak terjadi lagi terus menu setiap malu. Ini jebol atau seperti apa? Ini jebol atau seperti apa? Tidak jebol. Jadi kalau tadi saya diantar oleh Mak Kasun ya, ada aliran sungai yang di sekitaran permukiman itu berbelok. Berbelok, salah satu solusinya nanti mungkin akan kita uruskan, itu sepanjang 150 meter. Sehingga aliran itu tidak berdampak lagi ke permukiman kusun kebonduren. Dampak terparahnya ya, kerusakan rumah. Terutama mungkin peralatan-peralatan rumah tangga yang ada di dalam rumah. Perlu dibuatkan bendungan, Pak? Kalau bendungan tadi, mungkin kita nanti buat parapet support-support ya. Jadi ada untuk melindungi permukiman ini. Tadi ada masukan dari Pak Kasun. Dan beliau tahu banget, ini setiap hal kejadian tadi saya minta solusinya. Setelah kita luruskan sungainya, nanti kita membangun parapet, para petanggul. Itu setinggi kurang lebih satu setengah meter. Lempuh. Karena lempuhnya. Lumpuh. Lumpuh. Kalau untuk hewan peta atau berapa? Untuk hewan ternak, tadi saya belum dapat laporan. Aman. Aman. Pasti membersihkan rumahnya. Dan nanti kalau dikerjakan hanya oleh pemilik rumah, kayaknya juga gak mampu. Saya nanti akan melaporkan bahwa harus ada bantuan-bantuan untuk tenaga-tenaga relawan yang bisa membantu masalah kejadian. Untuk perkiraan sementara itu, Pak Dung, untuk rumah yang terkembang berapa? Ini tadi yang RT32 itu berapa? Tadi 35. 36 ya. 36 kata. Yang sini berapa? 52. Sekitar 59. 59. Itu belum yang salah ya. Pokoknya nanti semua malam ini kita inventasi. Kategori banjir bandang ini, Pak? Ya, banjir bandang tapi akhirnya tidak tergenang. Bandangnya lewat tapi ya dampaknya cukup luar biasa buat masyarakat sini. Ini air dari mana sih, Pak? Ini air dari sekal ya. Sekal dari Bucinoboro turun. Lewat sungai, sungainya melukir, akhirnya masuk ke masyarakat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.